Selamat malam guys Ya baru selesai keruja Sekarang ya baru kembali ke rumah Panas banget nih Kenapa? Karena aku pergi ke perusahaannya pakai sepeda Tapi hari ini gak dingin banget Tapi ya aku pakaiannya banyak Jadi ya sekarang udah panas gitu Hari ini aku mau share tentang pakaian di Jepang Waktu musim bingking Karena walaupun disini gak benar-benar nos Apa ya utara gitu Sekarang apa Ya sekitar disini itu Mereka tau gak ya Jepannya gimana Jepang aku ada di Chiba Kota Chiba nya Chiba itu disamping Tokyo gitu Jadi ya Gak benar-benar dingin Berapa degree Celsius ya Kira-kira 14 degree Celsius Ya Tapi Waktu pagi Ya Waktu Apa Living 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 this room Ya masih Masih dingin Waktu aku pulang ya dingin juga sih Jadi Ya hari ini aku mau share Heatek Iya-iya tau-tau-tau Mereka juga tau kan Tapi aku mau share yang Apa Special Heatek gitu Ya Tanosimini Shitek Oke jadi Biasanya orang-orang bilang Heatek di Uniqlo It's the best gitu kan Tapi Iya Uniqlo juga aku suka sih Tapi Ya aku kan orang Bunar-bunar Merasa dingin gitu Bahasa Jepannya Hiyesho gitu Jadi Aku Aku lebih Apa Aku Aku mau Nyoba Pilih Lebih tubang Lebih hangat gitu Jadi Ya aku rekomendasi Ini Tadam Ini yang tau sih kelihatannya Semuanya sama gitu Tapi Ya Bisa aku lihat Enggak ya Yang begini Di dalamnya ada Apa ya Ya Bahannya beda Ya Lihat tuh Ya kan Dan Apa Ini Sampai sini Itu Gimana Bilangnya Sampai 20 Anggak 20% Ya Jadi Waktu Aku pakai Yang sweater Gitu Ya Kalau Lihat Yang begini Enggak Enggak Bagus kan Eh Ini Dasai Gitu Enggak 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 Aku Aku lebih suka Ini Hoto Magik Yang begini Ya Karena Youtubernya Enggak Fokus ya Gak Apa-apa Melihnya Namanya Gunze Gunze Gitu Gunzenya Sebenarnya Melik Melik Buat Bayama Ini Bagus Juga Sih Ya Jadi Kalau Teman-teman Mau Tinggal Di Jepang Dan Lewat Musim Dingin Gitu Ya Pasti Merasa Dingin Karena Teman-temannya Dari Indonesia Ya Pasti Enggak Biasakan Jadi Aku Rekomendasi Beli Hitek Ya Di Unicronya Ya Lebih Mulas Tapi Kalau Setiap Tahun Pakai Gitu Ya Pasti Tipis Menjadi Tipis Jadi Aku Rekomendasi Yang Lebih Tubal Ada Yang Begini Juga Ya Gimana Ya Ada Informasi Aku Ada Guna Ada Guna Enggak Ya Oke Kalau Teman-teman Mau Aku Share Informasi Macam-macam Ya Tolong Nulis Komen Di bawah Ya Oke Oke Jadi guys Terima kasih Banyak Ya Buat Nonton Video Ini Gimana Ya Asik Ya Hari ini Sampai Disini Dulu Ya Hope You Enjoy This Video And See You Again Soon Bye Ha Aku Tak Ganti Pas Ya Ha Enak Banget Oke Jadi Eh Aku Aku Dapat Ide Jadi Dari Hari Ini Aku Mulai Ajarin Kamu Bahasa Jepang Tapi Yang Gampang Gampang Aja De Pertama Hie Shou Hie Shou Kalau Aku Ngomong Ya Please Eh Apa Ya Ikuti Aku Oke Jadi Hie Shou Itu Apa Ya Artinya Orang Yang Dinggin Apa Ya Atau Kondisinya Orang Yang Terasa Lebih Dinggin Daripada Orang Lain Gitu Bahasa Jepang Hari Ini Hie Shou Levelnya Bintang Lima Dari Awal Susah Susah Banget Ya Artinya Sensitive To Code Ya Gitu De Makasih Ya Udah Nonton Vlog Ini Jangan Lupa Like Sub indo Sampai 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 Terima kasih.